Intro Shalom adik-adik, ketemu lagi sama kita abang dan kakak sekolah minggu Hari ini minggu tanggal 6 Desember 2020 Nah adik-adik biasanya kalau udah bulan Desember Adik-adik sibuk sama apa yuk, latihan Natal ya Nah tahun ini adik-adik harus berbesar hati karena kita akan merayakan Natal dengan kesederhanaan Sama kayak Tuhan Yesus yang lahir di mana, kandang domba, sederhana kan Oke adik-adik sebelum kita mulai kebaktian ini, kakak mau kenalin yang bertugas untuk kebaktian kali ini Ada bang Renhat yang jadi kitaris, ada bang Franz, kak Meri, kak Ratna, kak Edes yang nanti akan bertugas waktu bernyanyi dan juga memimpin gerakan Dan juga ada kak Pina yang nanti akan memimpin kotbah Oke sebelum kita mulai kebaktian kita boleh lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa Selamat pagi Bapak, selamat pagi Rokudus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu ya Bapak Hingga hari ini kami dapat berkumpul kembali melalui kebaktian online sekolah minggu Bapak kiranya kau mau berkati kebaktian ini dari awal pertengahan hingga akhir Agar kebaktian ini dapat berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji langkau hanya di dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur Amin Adik-adik kita akan memulai menyanyi dan menaikkan pujian kita Karena ini sudah Desember, kita akan menyanyikan lagu-lagu Natal Nah kita akan memulai dengan lagu Selamat, Selamat Datang Selamat datang, Yesus Tuhan ku Jauh dari sorga tinggi hindungan ku Selamat datang, Tuhan ku berdalam dunia Damai yang kau bawa dia dikaranku Salam-salam Adik-adik Adik-adik Lagunya selamat-salamat datang Sekarang juga lagu Natal Lebih gembira lagi judulnya Hai dunia, gembira lah Selamat datang, Yesus Tuhan ku berdalam dunia Selamat datang, Yesus Tuhan ku berdalam dunia Hai dunia, Allah Raja ku berdepan Hai dunia, Allah ku berdalam dunia selamat hari minggu adik-adik hari ini kakak mau bawain firman sebelum kita dengerin firman adik-adik duduk dulu yang manis ambil alkitabnya sudah sudah diambil alkitabnya udah duduk yang manis dah yuk Mari kita bersatu dalam dua Tuhan Yesus yang baik terima kasih untuk pagi hari yang indah ini Tuhan Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman mu Tuhan biarlah adik-adik ini bisa mengerti dan memahami firman yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu Terima kasih Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur amin Oke adik-adik hari ini adalah tanggal 6 Desember 2020 nah kakak mau kalian buka alkitabnya di Matius 21 ayat 18-22 kakak ulang ya Matius 21 ayat 18-22 sudah Hai sudah ketemu alkitabnya sudah ketemu ayatnya Hai Oke kita baca ya dikadik ya judulnya apa disitu Yesus mengutuk pohon a-ra Oke di ayat 18 disini dijelaskan pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota Yesus merasa lapar dekat jalan ia melihat pohon a-ra lalu pergi ke situ tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja katanya kepada pohon itu engkau tidak akan berbual lagi selama-lamanya dan seketika itu juga keringlah pohon a-ra itu melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata bagaimana mungkin pohon a-ra itu sekonyong-konyong menjadi kering Yesus menjawab mereka aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon a-ra itu tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut hal itu akan terjadi ayat 22 dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya Oke firman Tuhan hari ini kita mau diajarin mengenai tentang aku mau percaya pada Tuhan Hai kenapa ke tunggu ya dikadi Oke disini kan tadi judulnya Yesus mengutuk pohon a-ra Oke sebelum Kakak jelasin firman Tuhan ini Kakak mau cerita dulu adik-adik Kakak kan kemarin mencari di Google ya Kakak pengen tahu apa sih itu pohon a-ra seperti apa dikasih bentuk pohon a-ra itu lalu di Google diceritain disitu ada gambarnya ternyata pohon a-ra itu adalah pohon yang tinggi yang daunnya sangat lebat sekali dan dia berbuah kalau adik-adik pernah lihat pohon apel Hai tahu kan pohon apel pohon apel itu kan sekali dia berbuah itu banyak banget apelnya nah seperti itu juga pohon a-ra tapi pohon a-ra yang diceritain di firman Tuhan ini tidak berbuah wah nah disini juga tadi dibilang Tuhan Yesus marah Oke coba adik-adik cari ayatnya tadi disitu dijelasin kenapa Tuhan Yesus marah sama pohon a-ra dan kenapa Tuhan Yesus mengutuk pohon a-ra Ayo di ayat berapa ya di ayat 18 dan ayat 9-11 Tuhan Yesus marah karena pohon a-ra itu tidak menghasilkan bu wah nah disini Tuhan Yesus mau mengajarkan sama kita kita jangan cuma terlihat bagus di luar terlihat kita ini jadi anak yang baik jadi anak yang penurut di depan orang lain tapi kenyataannya kalian tidak seperti itu kenapa Hai karena Hai yang Tuhan mau tuh adik-adik itu bukan cuma terlihat di luar adik-adik itu anak yang baik rajin sekolah minggu tapi nyatanya perbuatan adik-adik masih suka ngatain temen masih pasti suka kalau di rumah ngomel-ngomel sama mbak di rumah terus juga kalau disuruh mama papa Hai kadang mau ngelakuin perintahnya kadang enggak kadang eh cemberut atau ngambekkan nah disini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa kita itu harus mau jadi anak yang bahi kalian harus nunjukin aku ini nih anak Tuhan anak Tuhan itu harus menunjukkan perbuatan baik kalian dengan cara apa satu kalian itu harus tidak boleh berkata kasar tidak boleh jahat sama orang lah ini harus mau menghargai orang lain terutama mbak-mbak yang di rumah kalau kalian punya pembantu di rumah ingatlah adik-adik mereka bekerja di rumah kalian jadi kalian harus menghargai mereka kalian nggak boleh suka-sukanya sama mereka karena mereka juga ciptaan Tuhan mereka juga sama kayak kita oke adik-adik dan begitu juga kalau misalnya mama papa nyuruh kalian kakak mau kalian itu harus mau dengar-dengarin apa perintah mama papa karena itu adalah cermin kalian sebagai anak sekolah Minggu kalian tuh nggak percuma gitu kalau kalau misalnya tiap hari kalian setiap hari Minggu kalian nonton YouTube terus kalian ikut jum tapi ternyata setelah ikut jum di rumah kalian masih suka marah-marah sama mama masih suka marah-marah sama mbak masih suka ngelawan atau nggak mau dengerin omongan mama papa nggak boleh adik-adik jadi kalian percuma yang Tuhan Yesus mau ajarkan sama kita di ayat ini adik-adik adik-adik harus jadi berkat buat orang sekeliling adik-adik melalui perbuatan yang baik oke kakak terlalu semangat ya adik-adik jadi kayak kenceng banget yang ngomongnya adik-adik nggak apa-apa supaya kalian tuh juga lebih semangat seperti apa yang kakak bilang jadi kalian jangan cuma dilihat orang aku anak Kristen aku anak Tuhan tapi kenyataannya kalian suka berkata kasar kalian suka ngelawan orang tua kalian suka mukul teman anak Tuhan nggak gitu adik-adik anak Tuhan itu harus mau punya kah si harus mau belajar memaafin kalau orang lain salah tidak boleh suka membully teman-temannya tapi harus mau menjadi sahabat buat teman-temannya ya Oke firman Tuhan kali ini cuma itu aja adik-adik dan eh ayat hafalan kita atau ayat istimewa untuk minggu ini diambil dalam Matius 21 ayat 22 isinya dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya Oke jadi adik-adik kakak tekankan lagi ya untuk tema hari ini untuk minggu hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk kita percaya kepada mereka kepada Tuhan melalui perbuatan adik-adik dalam keseharian adik-adik tunjukin kalau kalian itu adalah anak Tuhan anak yang patuh anak yang mau dengar-dengaran sama orang tua anak yang selalu sopan dalam berbicara anak yang bisa menjadi sahabat buat teman-temannya oke eh firman Tuhan udah selesai adik-adik Mari kita bersatu dalam doa tutup matanya lipat tangannya Hai terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan biarlah firman ini Tuhan bisa menjadi berkat untuk adik-adik dan sehingga adik-adik bisa menjalankan apa firman yang telah kusampaikan ini dalam nama anakmu kami telah berdoa dan mengucap syukur Amin Selamat Hari Minggu adik-adik Tuhan Yesus memberkati Oke adik-adik tadi udah dengarkan firman dari Kapina tentang apa yuk aku mau percaya Tuhan Oke sekarang kita langsung aja ke lagu penutup nanti setelah lagu penutup kita langsung berdoa Oke sekarang kita mau nyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku yuk Bang Reinhardt firman Tuhan ada di hatiku ada di langkahku ada di hidupku Terus bertumpu sirami jiwaku berdua 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 berdu Oke adik-adik boleh duduk Adik-adik lipat tangan Tutup mata mari kita tutup Kebaktian ini dengan doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan Sudah memberkati kami selama kebaktian Kiranya Tuhan mau berkati kami Agar dapat menjalankan firmanmu yang sudah Disampaikan oleh kakak sekolah minggu tadi Tuhan Yesus kami juga berdoa Untuk teman-teman kami yang belum dapat hadir Kebaktian online ini kiranya Tuhan mau berkati Dimanapun mereka berada Apabila ada yang sakit Tuhan kiranya mau ke Tuhan Mau jamah dan sembuhkan Terima kasih Tuhan Yesus terpujilah engkau Hanya di dalam anakmu kami berdoa dan Ucap syukur amin Selamat hari minggu adik-adik Sampai ketemu minggu depan Dadah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!